Dua warga tewas tersengap listrik saat kibarkan umbul-umbul. Inilah detik-detik peristiwa naas yang menimpa tujuh orang warga jamah pengajian di lereng sumbing kebupaten Magelang, Jawa Tengah. Dua warga tewas akibat tersengat arus listrik, sementara lima lainnya mengalami luka bakar serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden yang terjadi di desa Banjaragung Kajoran, Kabupaten Magelang ini bermula saat pengajian digelar di sebuah lapangan. Sambil mengikuti jalannya pengajian, korban terlihat mengibarkan bendera dengan tongkat panjang. Diduga korban tak tahu jika diatasnya ada kabel jaringan listrik bertegangan tinggi hingga tongkat yang dipegangnya menyentuh kabel dan korban pun tersengat arus listrik hingga meregang nyawa di lokasi. Rekan korban, Akyu mencoba menolong namun justru ikut tersengat hingga kondisinya kritis dan akhirnya meninggal dunia. Sementara, aliran listrik dari tongkat korban sempat menjalar mengenai kerumunan dan mengenai lima warga lainnya. Saya lari ke RSU mengkondisikan yang satunya karena memang kondisi kritis. Ternyata sampai di tengah perjalanan yang satu sudah ada kabar meninggal juga. Jadi tetap ada dua. Masyarakat tersengat aliran listrik ketika mengadiri pengajian. Ada dua korban yang meninggal dunia dan beberapa korban lainnya yang mengalami luka bakar. Isak tangis keluarga tak dapat terbendung saat mengikuti prosesi pemakaman kedua korban yaitu MSY dan Akyu. Usai disolatkan, warga dusun Jatikidul kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang ini kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Sementara itu, para korban selamat yang mengalami luka bakar masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.